Jalan protokol di tengah kota Bandar Lampung menghijau oleh aksi yang melibatkan sekitar seribuan para ojek daring pada kami siang. Mereka menggelar long march dengan sepeda motor keliling kota dan berakhir ke kantor perusahaan penyedia aplikator ojek daring di jalan wall permangun Sidi Gulag Gali, Teluk Betung Utara Bandar Lampung sebagai titik kumpul. Di kantor penyedia aplikator ojek daring ini, masa kemudian menggelar orasi. Saat didatangi, pendemo kantor penyedia aplikator ojek daring sudah tertutup rapat dengan penjagaan ketat polisi dan satpak. Aksi ini merupakan buntut dari realisasinya penerapan aturan baru atas pemotongan insentif ojek daring sebesar 50% dari Rp160.000 menjadi Rp80.000 untuk 30 kali orderan atau tutup poin. Penurunan pemotongan insentif juga berlaku menyesuaikan skema orderan tingkat di bawahnya. Dalam aksi ini, masa hanya meminta kepada pihak perusahaan penyedia aplikator ojek daring untuk memulihkan kesemula besaran insentif mereka. Ternyata tanggal 2 September, pendadak tau-tau bonus kami dipotong. Potong berapa? Potong 50% Dari Rp160.000 jadi Rp80.000. Tentu saja kawan-kawan semua mitra gojek berontak. Karena kami, bagi kami Rp80.000 itu sangat berhati. Kalau untuk gojek mungkin tidak berhati, tapi bagi kami sangat berhati. Jadi kami menuntut PT Gojek untuk mengembalikan hak-hak kami, mengembalikan bonus kami seperti semula. Aksi demo ini berlangsung tertip dengan kawalan ketat dari polisi. Aksi demo para ojek daring di kantor ini sudah untuk yang kedua kalinya pada satu pekan terakhir ini. Sebelumnya, tepatnya pada tanggal 29 Agustus kemarin Lusa, aksi serupa juga digelar dengan melibatkan ojek dan sopir taksi daring di Bandar Lampung. Demo itu digelar karena ada wacana pemotongan insentif. Meski sudah didemo, wacana pemotongan insentif ojek daring ternyata benar direalisasikan pada awal September ini yang berbuntut kembali digelarnya demo dengan jumlah masa banyak. Terkait masalah ini, belum ada klarifikasi dari pihak perusahaan ojek daring di Bandar Lampung. Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung.